Intro Bisa gesekan sirkuit ke aspal saat hujan Fabio Huartararo puji grip aspal sirkuit Mandalika Menurutnya, meski kondisi track dalam keadaan basah Tapi grip roda belakang tetap luar biasa Seperti kita tahu, MotoGP Indonesia 2022 minggu lalu 20 Maret Digelar dalam kondisi wet race Salah satu pembalap MotoGP yang merasakan grip baik meski hujan adalah Fabio Huartararo Meski start dari pole position, tapi ia hanya finish di posisi kedua Fabio Huartararo mengatakan sangat terkejut dengan performanya sendiri saat balapan Dalam kondisi track yang basah di sirkuit Mandalika Saya selalu berharap grip yang lebih baik di setiap track Dan di sini gripnya luar biasa Dalam kondisi sirkuit basah, para pembalap umumnya sangat berhati-hati pada saat menikung Tapi, Fabio Huartararo tidak menyangka bisa melakukan elbow down saat menikung Saya paksa pada beberapa lap terakhir dan saya tidak pernah menyangka bisa menggosok sikut saya dalam kondisi basah Saya menemukan extra grip di track ini dan saya berharap akan seperti ini di banyak sirkuit lainnya Kata Huartararo Bahkan jika dibandingkan, catatan waktunya juga luar biasa Dalam kondisi kering, Huartararo dapat mencatatkan 1 menit 31,067 detik Sementara dalam kondisi track basah, waktu tercepatnya tembus 1 menit 38,749 detik Itu kencang? Itu mulai menjadi sangat kencang ketika Anda sekitar 10 detik lebih lambat dari lap tercepat di kondisi kering Kurang dari 8 detik adalah super spesial Ujar Fabio Huartararo Jack Miller pun menganggap sirkuit Mandalika tidak punya kekurangan Pembalap Dukati itu menyebut sirkuit Mandalika sebagai track MotoGP yang indah Miller juga memberi pujian untuk sirkuit Mandalika yang menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia Untuk kali pertama dalam 25 tahun terakhir pada pekan lalu Berbicara dengan CNN Indonesia.com di sela MotoGP Mandalika Miller mengaku senang dengan kehadiran sirkuit Mandalika dalam kalender MotoGP 2022 Pembalap asal Australia itu menganggap sirkuit Mandalika tidak punya kekurangan Tidak ada kekurangan, hanya ada kelebihan Lokasinya sangat fantastis, dekat pantai Jadi ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang indah Ini menjadi lokasi yang sangat indah sebagai track Ujar Miller Lebih lanjut Miller mengatakan keunggulan sirkuit Mandalika bukan hanya karena memiliki pemandangan yang luar biasa Tapi juga karena desain track yang bagus Sirkuit Mandalika fantastis Desainnya sangat menyenangkan dibandingkan track lain Sangat menyegarkan Pemandangannya indah untuk sirkuit di Lombok Ucap Miller Tracknya masih ada di tahap awal, kami sudah merasakannya di tes Februari Saya memuji seluruh pekerjaan mereka dari tes sampai sekarang Saya sangat senang bisa balapan di sini Sambung mantan pembalap Mark VDS tersebut Terkait cuaca panas di sirkuit Mandalika, Miller tidak terlalu mempermasalahkan Pengoleksi tiga kemenangan di MotoGP itu mengaku sudah terbiasa dengan cuaca panas Terima kasih telah menonton!